Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin soft cookies choco chip yang rasanya enak, renyah, dan nyoklat banget. Bisa dijadikan untuk ide jualan di bulan Ramadan atau untuk disajikan di saat lebaran nanti. Mau tau cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Untuk cara membuatnya, bismillah. Pertama-tama kita masukkan 100 gram margarin. Masukkan ke dalam wadah adonan. Lalu kita masukkan 75 gram palm sugar. Lalu masukkan 50 gram gula pasir. Lalu ini akan kita aduk atau kita kocok menggunakan wiper, seperti ini ya. Kalau menggunakan wiper agak susah. Saya ganti menggunakan mixer aja, supaya teksturnya cepat menyatu. Nah, cepat menyatu dan cepat tercampur rata ya, antara margarin dengan gulanya. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan 1 butir telur. 1 butir telur utuh ya, kita masukkan. Lalu kita mixer lagi dengan kecepatan rendah, sampai telurnya tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan 200 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya, saya gunakan tepung terigu protein rendah. Lalu masukkan 20 gram tepung maizena. Masukkan setengah sendok teh soda kue. Masukkan setengah sendok teh baking powder. Lalu kita mixer, sampai semua bahan-bahannya tercampur dengan merata. Oke. Setelah teksturnya seperti ini, sudah tercampur dengan merata. Kita matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan 70 gram choco chip. Choco chip yang lancip seperti ini ya. Lalu dengan menggunakan spatula, kita aduk. Sampai choco chipnya tercampur dengan merata dengan adonannya. Setelah choco chipnya tertampur rata dengan adonan, seperti ini ya teksturnya. Selanjutnya ini akan kita tutup menggunakan plastik wrap. Sampai tertutup rapat. Lalu ini akan dimasukkan ke dalam kulkas selama 30 menit. Setelah 30 menit ke dalam kulkas, kita keluarkan adonannya. Kita buka plastik wrapnya. Kemudian ini siap untuk dibentuk. Untuk membentuknya, kita siapkan terlebih dahulu loyang yang sudah dilapisi kertas roti atau baking paper. Lalu kita ambil sedikit adonan menggunakan sendok seperti ini. Lalu kita bulat-bulatkan. Dan kita pipihkan. Jangan terlalu pipih ya. Nah seperti ini aja. Kita tempatkan di atas loyang. Untuk berat adonannya sekitar 25 gram ya. Kita ambil lalu kita pipihkan seperti ini. Nah seperti ini pemirsa ya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Oke. Setelah selesai semua adonannya dibentuk seperti ini. Selanjutnya kita siapkan permen caca ya. Coklat caca seperti ini. Boleh dengan merek lain. MM atau yang lainnya. Lalu tempatkan permennya ini di atas kuenya. Nah seperti ini pemirsa ya. Saya tempatkan untuk satu kuah itu tiga permen. Nah seperti ini. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai semua diberi permen seperti ini. Kemudian ini akan kita panggang menggunakan open tank ring. Dan dipanggang selama 25 menit. Dan setelah selesai dipanggang matang seperti ini. Pemirsa teksturnya. Kita tempatkan di atas cooling rack. Kita tata. Nah seperti ini pemirsa ya. Untuk teksturnya ini terlihat renyah. Dan tidak gosong. Rasanya juga nyoklat banget ini pemirsa ya. Dan renyah banget ini. Pokoknya enak banget. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.